Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya L.M. Iqbal Patrian dengan IMK1 A1-22045 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Patella feruginia sehubungannya dengan sumber pangan hati laut Teman-teman bisa melihat bahwa pada morfologinya Patella feruginia ini berbentuk kerucut dan cenderung berwarna coklat Dari bawah juga bisa kita lihat bahwa Patella feruginia ini ternyata memiliki tentakel yang berguna untuk menjangkau makanan Terus juga bisa kita lihat bahwa hewan ini berjalan lambat Terus klasifikasi Patella feruginia ini bisa kita lihat Patella feruginia ini berada di kerajaan Animalia Filumolusca Kelas Gastropoda Subkelas Patelogastropoda Superfamilipatolidea Jenusnya Patella dan spesies Patella feruginia Terus bagaimana cara hidup Patella feruginia ini Teman-teman bisa menemukan Patella feruginia ini itu di laut zona intertidal dimana ini zona pertemunya pasang surut air laut dan teman-teman juga bisa menemukannya di di permukaan batu dimana Patella feruginia ini menempel pada permukaan batu dan teman-teman harus tahu bahwa Patella feruginia ini tidak ada di Indonesia dan hanya ada di laut Mediteranian jadi teman-teman apabila ingin bertemu atau berjumpa dengan hewan ini maka harus jauh-jauh berangkat ke Mediteranian Terus apa sih penyebaran Patella feruginia ini penyebarannya itu bisa teman-teman lihat bahwa seperti yang saya sampaikan tadi hewan ini itu hanya ada di laut Mediteranian atau Langut Tengah yang dimana laut ini dikeling oleh beberapa negara seperti Spanyol Portugal Italia Yunani Turki Tunisia dan lain-lain dan negara-negara ini atau laut ini itu sangat-sangat jauh dari Indonesia bisa kita lihat bahwa jaraknya itu hampir 11.000 km apalagi harus menyeberangi samudera India dan itu sangat-sangat menyulitkan Patella feruginia ini untuk secara alami bermigrasi ke Indonesia terus bagaimana cara mengambilnya di alam sebelum saya menjelaskan bahwa saya ingin menyampaikan kembali bahwasannya Patella feruginia ini merupakan hewan yang langka dan hanya ada di laut Mediteranian sehingga saya tidak menyarankan kepada teman-teman untuk mengambil Patella feruginia ini namun saya akan tetap menjelaskannya kembali sehubungannya dengan tugas pertama-tama teman-teman bisa menyiapkan alat pisau dimana pisau ini akan digunakan untuk mencongkel nah karena menggunakan pisau teman-teman harus berhati-hati karena ini bisa membahayakan tangan dan juga kalau bisa agar ambilnya bagus jangan sampai pisau ini merusak cangkang dari Patella feruginia ini ketika mencongkelnya gitu terus apakah potensi atau bagaimana potensi pemeliharaan dari budidaya Patella feruginia ternyata Patella feruginia ini walaupun berada hanya berada di laut mediterranean Patella feruginia ini memiliki adaptasi yang tinggi sehingga ini gampang dipelihara atau dibuduhiakan oleh kita begitu teman-teman bisa melihat atau membacanya pada slide terus apa sih manfaat dari Patella feruginia nah manfaat Patella feruginia ini itu ada tiga itu bermanfaat bagi manusia dimana dagingnya ini bisa dimakan untuk kita dan ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita karena memiliki protein yang tinggi terus Patella feruginia ini juga bisa membantu ekosistem yang ada di lautan karena dapat memakan cyanobacterial sehingga cyanobacterial ini pertumbuhannya itu tidak 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 berlebihan gitu dan ekosistem tetap terjaga dan stabil terus patella feruginia ini juga bermanfaat untuk keindahan di laut karena cangkangnya yang sangat indah terus kandungan gizi yang ada di dalam patella feruginia ini teman-teman bisa lihat pada tabel pada tabel disini bisa disimpulkan bahwa protein itu sangat dominan dari kandungan yang ada di daging patella feruginia ini dan protein ini itu sangat-sangat bermanfaat bagi kita guna untuk menyehatkan sel-sel kita karena patella protein ini itu sangat berfungsi untuk pertumbuhan atau pembentukan protein baru terus kandungan yang apa yang ada di daging tersebut ya kandungannya itu selain yang tadi ada disana ada lemak lemak tak jenuh seperti mufa pufa omega 3 omega 6 lebih jelasnya teman-teman bisa melihat pada slide terus kandungan gizi yang ada kandungan vitamin dan mineral yang ada pada patella feruginia ini teman-teman bisa melihat pada slide terus penting yang manfaat dari kandungan vitamin dan mineral tersebut teman-teman juga bisa melihat pada slide disini saya sudah menuliskan dengan baik manfaat dari vitamin A vitamin B12 fosfor kalium magnesium pufa dan lain-lain baik sekian dari presentasi ini inilah daftar pustaka yang telah saya rangkum dan menjadi presentasi hari ini dan sebelum saya tutup disini saya disklemmer kembali kepada teman-teman bahwa patella feruginia ini merupakan hewan yang langka dan hanya ada di laut mediterranean sehingga kami tidak menyarankan untuk pengambilan patella feruginia ini alangkah baiknya kita tetap melestarikannya dengan membiarkannya hidup di lautan terutama lautan di mediterranean begitu sekian dari saya wablai tofiqidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati